Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun Para jamaah sekalian Dan juga segenap mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada Rahimakumullah wa hafidhukum min kullisu'in wa makruhin fi dunya wal akhirah Semoga Allah menjaga kita semua dari segala kejelekan Dan segala hal yang tidak diinginkan Baik di dunia maupun di alam barzakh Juga di akhirat kelak Di sore hari Yang penuh barakah ini Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Dalam majlis ilmunya Dalam majlis zikir kepadanya Dan dalam majlis salawat dan salam Dan memuji kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kekasihnya Junjunan alam semesta Dan juga di dalam majlis munajat kepadanya Berdoa kepadanya Dalam majlis bertaubat Beristighfar Dari segala kesalahan kita Dari segala dosa-dosa kita Yang menumpuk setiap hari Setiap malam Kita harus bersihkan dengan taubat Kita harus bersihkan dengan istighfar Istighfar itu Salah satu faidahnya Di dalam banyak riwayat hadithnya Rasulullah s.a.w Kalau kita banyak istighfar Maka Yang pertama dosa-dosa kita Akan diampuni oleh Allah Karena kita langsung meminta kepada Allah Agar diampuni dosa-dosa kita Maka Allah mengabulkan Doa kita Seperti yang Allah janjikan Udu'uni astajib lakum Berdoa lah kalian kepadaku Pasti aku Mengabulkan doa kalian Asalfirullah al-azim adalah kalimat doa memohon ampunan Allah Tapi harus Keluar dari hati Yang merasa berdosa Yang menyesali dosa-dosanya Dan hati yang betul-betul Berjanji tidak akan melakukan dosa lagi Dan hati yang betul-betul Memohon ampunan Allah Takut oleh Murka Allah Takut oleh Api nerakanya Allah Oleh ancaman Allah Istighfar yang seperti itu Yang dimaksud Bukan istighfar Wirid Lisan saja Bukan Tapi istighfar yang dimaksudnya itu Yang barusan disebutkan Orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Dalam sebagian riwayat hadith Allah subhanahu wa ta'ala Akan Melancarkan Segala urusannya Dan Allah akan memberikan Solusi di dalam segala Masalahnya Baik di dunia Maupun masalah Dikubur Masalah di akhirat Kelak Dikasih solusi oleh Allah Dan orang Yang mendawamkan istighfar Maka dia juga Akan dilimpahi rizki Yang hissi Dan yang ma'nawi Yang konkret Yang abstrak Akan dicukupkan oleh Allah Akan disugihkan oleh Allah Bahkan dalam sebagian Riwayat hadith Keluarganya Juga Masya Allah Dengan barokah istighfar Orang tersebut Maka keluarganya oleh Allah Juga akan Dicukupkan rizkinya Bahkan Tetangga-tetangganya Dengan barokah istighfar itu Akan dicukupkan rizkinya Subhanallah Barokah istighfar Barokah istighfar Satu orang saja Seperti itu Ya Dan juga Derajat Orang yang rajin Dawam istighfar Akan ditinggikan oleh Allah Derajatnya Dan akan dikabulkan Doanya oleh Allah Dengan banyaknya istighfar Dengan banyaknya istighfar Subhanallah Andai kata Dosanya sudah tidak ada Tapi istighfar masih terus Dijalankan Padahal Sesungguhnya Pada hakikatnya Dalam ilmu Allah Pengetahuan Allah Dosanya sudah tidak ada Maka Allah akan mengampuni Dosa orang tuanya Allah akan mengampuni Dosa keluarganya Istrinya Suaminya Anak-anaknya Subhanallah Keluarganya Lalu Allah akan mengampuni Dosa-dosa Tetangga-tetangganya Allah Allah Dan Allah akan meninggikan Derajatnya Masya Allah Dan Allah akan memberikan Pahala Subhanallah yang luar biasa Di dalam sebagian Riwayat hadith Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wasallam Di hadapan sahabatnya Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Di surga Menyediakan taman Masya Allah Yang Popohonannya Sangat indah sekali Lalu Itu Rindangnya Popohonannya Masya Allah Sampai Kalau ditempu Dengan jalan Kaki Itu 500 tahun 500 tahun Pemohonan yang Berbuang Nah Ditanya Oleh Seorang sahabat Dan Untuk siapa ya Rasulullah Ini Taman ini Di bawah Taman itu Masya Allah Air Yang mengalir Yang sangat Indah Dan Yang sangat Ni'mat sekali Yang tiada Bandingannya Lalu Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Liman hiaya Rasulullah Bagi siapa itu ya Rasulullah Lalu Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Yang sudah Diijazahkan Oleh Abuya Yang Abuya terima Langsung Ijazah ini Dari Salah satu Guru Abuya Yang mengijazahkan Kepada Abuya Langsung Yaitu Al-alim Al-alama Al-Muhaddith Sayyid Muhammad Bin Sayyid Alawi Al-Maliki Waktu Dimakkah Dulu Beliau Mengijazahkan Kepada Abuya Diantaranya Doa Yang diijazahkan Adalah Istighfar Itu Dan beliau Mengatakan Bahwasannya Guru-guru Beliau Leluhur Beliau Saling Mewasiatkan Kepada Sesamanya Agar Mendawamkan Istighfar Itu Pagi Sore Pagi 25 kali Sore 25 kali Lalu Abuya Terima Daripada Al-Habib Zain Bin Ibrahim Bin Semit Madinah Radiyallahu Ta'al-Anhu Naf'an Nabi Beliau Bilangannya 27 Pagi 27 Sore Bagaimana Bacaannya Bacaannya Yang sudah Masyur Sayyid Muhammad Mengatakan Dari leluhurnya Dari para guru-gurunya Habib Zain Juga sama Bahwa orang Yang mendawamkan Istighfar Ini oleh Allah Akan disolehkan Dirinya Dan disolehkan Keluarganya Dan disolehkan Tetangganya Dan disolehkan Siapapun Yang dekat Denganya Subhanallah Pantas ya Kalau ada Wali Allah Di satu daerah Ali daerah Tersebut Berubah Tanpa ceramah Dan yang datang Kepada Kuburan Wali Allah Yang Badung Juga Masya Allah Jadi soleh Masuk kuburan Wali Allah Ya kan Langsung Yang dibaca Apa Ada Quran Ada salawat Ada zikir Itu baru Masuk kuburannya Belum ketemu Dengan walinya Subhanallah Masya Allah Tapi orang yang datang Ke rumah kita Yang diobrolkan Apa Yang ada di otaknya Apa Masya Allah Tapi yang datang Ke kuburan wali Lihat Siang dan malam Kuburan wali Apalagi kuburan Nabi Ya kan Kuburan wali Saja kita lihat Subhanallah Itu pengaruh Masya Allah Dari keberkahannya Kesolehannya Wali tersebut Sampai sudah Wafatnya Berapa banyak Orang yang Masuk ke kuburannya Lisanya Basah Dengan Bacaan Quran Salawat Zikir Dan Istighfar Berapa banyak Yang hatinya Luluh Langsung Merasa dirinya Banyak dosa Menyesali dosanya Meminta ampunan Allah Baru datang Ke kuburannya Subhanallah Itu wali Allah Bagaimana Waktu masih hidupnya Rasulullah S.A.W. Sudah menyebutkan Bahwa wali Allah Itu Adalah Al-ladhina Iza Ruhu Dukir Allah Wali Allah Itu adalah Orang-orang Yang Kalau Dilihat Oleh kita Maka kita Otomatis Jadi mengingat Allah Itu wali Allah Ben Jadi salah satu Tandanya Wali Allah Kalau Dilihat oleh Kita Seketika Hati kita itu Jadi mengingat Allah Seketika Walaupun Pakaiannya Gimana saja Walaupun Keliatannya Orang-orang Gila Keliatannya Tuhan Tanpa Tanpa Dia Ceramah Tanpa Dia Mengeluarkan Ayat Quran Hadis Dan Sebagainya Enggak Wali Allah Itu Seperti itu Pokoknya Jika Jika Dilihat Maka yang Melihatnya Langsung Ingat Allah Ini buktinya Saja Masuk Kuburannya Saja Orang yang Masuk Kuburannya Bukan Melihat Walinya Tapi Melihat Kuburan Wali Langsung Ingat Allah 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 Ini salah satu Tanda Wali Allah Seperti itu Allah 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 La ilaha Allah La ilaha Maka kita Perlu Ziarah Kepada Para Wali Wali Allah Maka kita Perlu Melihat Memandang Wajahnya Wali Wali Allah Bahkan Kita Perlu Kita Ziarah Kekuburannya Wali Wali Allah Kan Agar Hati Kita Ini Luluh Agar Hati Kita Ini Bisa Mengingat Allah Agar Hati Ini Bisa Sadar Karena Dekat Dengan Wali Allah Memang Pengaruhnya Seperti Itu Nah Salah Satu Yang Didawamkan Oleh Para Wali Allah Adalah Qasratul Istighfar Salah Satu Amalan Wali Allah Adalah Kasratul Istighfar Banyak Membaca Istighfar Diantaranya Adalah Istighfar Itu Diantaranya Yaitu Asafir Allah Alladhi La Ilaha Illahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayy Al-Qiyyum Al-Qiyyum Alladhi Al-Qiyyum Al-Qiyyum Assafir Allah Al-Qiyyum Ali 25 atau 27 kali pagi dan sore keluarga kita harus dawam itu, anak-anak kita harus dawam itu dari kecil harus supaya wirid itu hafal itu Asagfirullahaladzhi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim al-hayyal qiyum alladhi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil firli Asagfirullahaladzhi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim al-hayyal qiyum asagfirullahaladzhi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim al-hayyal qiyum alladhi la yamutu wa atubu ilaihi rabbil firli kalau kita ingin kita soleh istri kita, suami kita, anak-anak kita soleh, sahabat kita, pembantu kita, tetangga-tetangga kita soleh dawamkan ini Masya Allah para awliya saling wasiat mewasiatkan kepada mendawamkan istighfar ini pagi sore 25 atau 27 kali pagi 27 kali sore dawamkan Masya Allah ada lagi yang mana barokahnya itu bisa menyolehkan juga keluarga dan keturunan kita agar soleh semuanya keturunan kita soleh semuanya anak cucu kita soleh semuanya yaitu membaca doa setelah selesai adhan yang orang yang adhan kita dengarkan adhannya lalu kita baca doa setelah adhan seperti biasa lalu setelah doa ya setelah adhan lalu bacakan doa ini dan Allahumma bariklana fi awladina wa durriyatina walata durruh wawafikna wawafikhum lita'atika warzukna birrahum ini yang menerima ijazah ini daripada yang mulia Al-Habib Zain Ibrahim Semid Madinah langsung dari lisan beliau ya Allahumma bariklana fi awladina wa durriyatina walata durruhum ya Allah berkahkan bagi kami di anak-anak kami di anak-anak kami berkahkan bagi kami di anak-anak kami dan di keturunan kami durriyah itu keturunan sampai akhirnya keturunan kita dan jangan mencelakakan mereka walata durruh wawafikna wawafikhum lita'atika berilah kami taufik dan berilah pula mereka taufik untuk bisa ta'at kepada engkau warzukna birrahum dan berilah rizki kepada kami kebaikan mereka birrahum kebaikan mereka apa maknanya warzukna birrahum warzukna birrahum itu yang pertama ya Allah berikan kami rizki anugerah agar mereka menjadi ahlul bir menjadi ahli kebaikan semua satu maknanya yang kedua warzukna birrahum ya Allah berikan kami rizki kebaikan mereka yakni nanti agar mereka menjadi keturunan yang barun kan yang baik kepada kita kan yang baik kepada kita apa keturunan anak cucu yang baik kepada kita itu anak cucu kita dan keturunan kita yang baik kepada kita itu yang anak yang baik kepada orang tua itu bagaimana yang disebut barun lilwaliday anak yang baik keturunan yang baik diantaranya keturunan yang baik itu adalah yang beriman kepada Allah adalah yang ta'at kepada Allah dan 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 juga yang meneruskan segala kebaikan kebaikan amal soleh dan perjuangan perjuangan kita diteruskan oleh anak cucu kita yang baik perjuangan perjuangan kita yang baik teruskan oleh anak cucu kita yang juga mendengar nasehat nasehat kita dan yang meluluskan yang mengamalkan arahan dan wasiat-wasiat kita yang baik kan wasiat-wasiat kita yang baik didengar oleh anak cucu dulu kakek saya kan wasiatnya begini nasihatnya begini dulu uyut saya wasiatnya begini dulu ya bau saya leluhur saya dulu perjuangannya ini ini kan Masya Allah yang diperjuangkan adalah pengajian majlis ilmu majlis salawat majlis dikir majlis maulid diikuti oleh anak cucu kita itu anak cucu yang baron anak cucu yang baik kan lalu anak cucu yang baik itu yang selalu ingat mendoakan kita leluhurnya kan kalau kita tidak ingat leluhur kita orang tua sampai leluhur kita kan dan tidak mendoakan mereka maka kita ini bukan orang yang baik diantara tanda orang yang baik adalah hatinya mengingat orang tuanya mengingat leluhurnya dan juga selalu mendoakan orang tuanya dengan memohonkan ampunan rahmat kan keselamatan kemuliaan kebahagiaan kan di alam barzaknya dan juga di akhiratnya sampai surga Masya Allah nah ini anak yang baik anak-anak yang baik itu warzukna birrohum itu diantara ma'ananya kan Allah 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 dikit-dikit ilaruhi kepada orang tua ilaruhi Ya Allah sampaikan kan kepada orang tua kami kepada kakek-kakek nenek-nenek kami leluhur kami karhun-karhun kami saudara-saudara kami terus guru-guru kami murid-murid kami disebutkan ila arwah itu pahala dari apa yang akan kami kan amalkan al-fatihah lalu ada kulhu ada yasin ada apa termasuk pengajian kan sholawatan dan sebagainya nah ini bagian dari mendoakan ini bagian dari baron baik kepada orang tua lalu baik kepada muslimin muslimat mu'minin mu'mina baik kepada guru kan baik kepada pemerintah mendoakan pemerintah kan semuanya Masya Allah mendoakan sesama wahanallah jadi mana warzukna birrohum Allah kalau anak dan keturunan mereka baik kepada semuanya maka kebaikan keturunan kita akan melimpah juga kepada kita semuanya nah doa yang harus didawamkan itu diantaranya selain istighfar yang 25 27 kali yang tadi pagi sore juga yang barusan setiap mendengar adhan dengarkan dan berhenti dari segala kegiatan dengarkan panggilan Allah lalu jawab oleh kita lalu setelah selesai berdoa lah seperti doa adhan biasa Allah Allah di akhir doa itu bacakan doa ini Allahumma coba barik barik lana fi awladina wadurriyatina wala tadurruhum wawafiqna 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 wawafiqhum wawafiqna 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 sebar yang tadi bacaannya ingat asal firullah al-ladi coba asal firullah al-ladi la ilaha ilaha war rahman nar rahimah hayal qiyum al-ladi layam al-ladi laha al-ladi ilaha 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 war rahman nar rahimah hayal qiyum al-ladi layam o wadum ilahi rob ilih assal al-kufirullah al-lazhi la ilaha illa huwar rahman al-rahimal hayyal qiyuhu alladhi layamutu wa atubu ilaihi rabbil firli ya istilahkan punya ijazah terima Qubil tu ijazah takah saya terima dan saya akan mengamalkan ijazah ini amalkan oleh kita akan terasa pengaruhnya Rizki digampangkan akan terasa pengaruhnya yang tadinya Badung disolehkan tetangga-tetangga yang tadinya ahli masyarakat akan berubah menjadi ahli to'at tanpa ceramah Allah itu barakah daripada istighfar itu insyaallah semoga dikubul oleh Allah ya undai hat hormat Tuhan quería wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Haram Haram